Haji Muhammad Pansor bin Abdullah Bakri adalah anggota DPRD Kota Bandar Lampung periode 2014-2019 dari fraksi PDI Perjuangan. Pansor terpilih pada pemilu legislatif tahun 2014 dari daerah pemilihan 5 yang meliputi kecamatan Tanjung Karang Pusat, Tanjung Karang Timur, dan Kedamaian. Di DPRD, Pansor duduk di Komisi 3 yang membidangi pembangunan. Di mata rekan-rekannya di DPRD, Pansor dikenal ramah dan tidak sombong. Pansor juga tidak pernah bermasalah dengan sesama anggota DPRD ataupun dengan para staff. Tidak heran banyak yang kehilangan atas meninggalnya Pansor, apalagi dengan cara dimutilasi. Selain sibuk dengan keridasannya di DPRD, Pansor juga dikenal sibuk dengan kegiatan di luar. Namun tidak diketahui pasti apa kesibukannya. Meski sudah dipastikan identitas jenazah korban mutilasi adalah M. Pansor, Kedamaian Pansor di Pandar Lampung hingga tadi malam masih sepi tanpa aktivitas dan tanda-tanda kegiatan akan menyambut jenazah. Bahkan keberadaan pasti keluarga M. Pansor sendiri juga belum diketahui. Dari Pandar Lampung-Lampung, Andres Afandi, MNC Media, memberitakan.